Tim Nasional kembali jalani pemusatan latihan tahap 6 di Stadion Maguaharjo Sleman, Yogyakarta. Dari 26 nama yang dipanggil, baru 18 pemain yang bergabung dan menjalani latihan perdana Kamisore. 18 pemain Tim Nasional Kamisore mulai berkumpul untuk mengikuti pemusatan latihan di Stadion Maguaharjo Sleman. Pada latihan, pelatih Alfred Riedel memberikan menu latihan ringan untuk menghindari cedera pada anak didiknya. Riedel baru akan memulai latihan fisik dan taktik di hari kedua. Di antara 18 pemain yang hadir, terdapat 4 wajah baru di skuad Garuda. Mereka adalah Riki Fajrin, Syahroni, Hargianto, dan Bayu Gatra. Sementara satu pemain baru lainnya, yakni Rizky Pelu, belum dapat bergabung karena pesawat yang ditumpanginya harus mendarat di Solo karena cuaca buruk. Pelu dijadwalkan dapat mulai bergabung pada latihan hari Jumat bersama Ferdinan Sinaga, Dian Agus Prasetyo, Lerbi Eliandri, dan Abdul Rahmat. Penyerangan andalan Indonesia Irfan Bahdim dipastikan tidak akan bergabung dalam pemusatan latihan karena masih menjalani perawatan akibat cedera hamstring yang dialaminya. Pemusatan latihan tim nasional akan digelar di Stadion Mago Harjo Sleman, Yogyakarta hingga 26 Oktober mendatang. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.